Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda Inilah UMN News Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliah mengadakan kegiatan PKKMB bagi mahasiswa Pasca Sarjana Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan UMN Al-Wazliah kepada mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliah mengadakan pembekalan sistem akademik bagi mahasiswa baru Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting pada 15 September 2021 Sebanyak 78 mahasiswa mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik 78 mahasiswa ini terbagi ke dalam 4 program studi yaitu pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, dan ilmu hukum Pada kegiatan ini ada beberapa materi yang disampaikan seperti materi sistem akademik dan proses pembelajaran online sistem keuangan, dan acara puncaknya yaitu kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Prof. Amrin Saragi, MAPHD Alhamdulillah materi yang disampaikan itu Yang pertama, tadi pagi setelah dibuka oleh Bapak Rektor Selanjutnya materi di bidang akademik Bidang akademik itu disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Hafir Mansa Bidang akademik, dan yang kedua Bidang keuangan Karena kedua persoalan ini kan terkadang di pasca ini jadi dilema Maka kita akan pertemukan antara rektorat dengan wakil-wakil rektor Supaya itu bisa nyambung antara mahasiswa dengan lembaga Karena kita ketahui, mahasiswa kita ini kan sebagian ada di luar daerah Di luar daerah ini banyak persoalan yang terjadi Terutama dalam pembayaran uang kuliah dan data akademik penyusunan KRS dan lain-lainnya Di samping itu acara puncak kita pada pagi hari ini Adalah kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Narasumber kita Bapak Prof. Dr. Amrin Saragi, Guru Besar Unimet Dan juga beliau itu adalah keluarga besar kita di UMN Al-Wasliyah Tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk membangun silaturahmi Antara mahasiswa dengan akademisi di program pasca sarjana UMN Al-Wasliyah Kita berharap mahasiswa di program pasca sarjana ini Tidak terjadi mid communication antara mahasiswa dengan dosen Apalagi masalah akademis Karena masalah akademis ini juga menentukan keberhasilan mereka Kita berharap di program pasca sarjana ini kan tidak sama dengan di S1 Kalau di S1 itu mereka wajib menyelesaikan 154 kurang lebih SKS Kalau di pasca sarjana itu kan kurang lebih 44 sampai 46 SKS Maka kita upayakan kegiatan ini supaya Antara mahasiswa yang semester 1 dan semester 3 Bisa komunikasi baik dengan Orang-orang yang terlibat di dalam administrasi di program pasca sarjana Meskipun sudah memasuki tahun akademik 2021-2022 Program pasca sarjana UMN Al-Wasliyah Masih membuka kesempatan kepada calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan dirinya Selanjutnya program studi pendidikan ekonomi UMN Al-Wasliyah Menjalin kerjasama dengan program studi pendidikan ekonomi Universitas Negeri Medan Dan program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Medan Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program studi pendidikan ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Melakukan penanda tanganan nota kesepakatan Memorandum of Agreement dengan program studi pendidikan ekonomi dan pendidikan akuntansi Universitas Negeri Medan Kegiatan ini dilakukan pada 17 September 2021 di Hotel Nivia Medan Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang tridharma perguruan tinggi Guna pendidikan, penelitian, dan pengabdian Serta untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Seperti kita kita bersama bahwa kebijakan MBKM itu Mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama Dengan berbagai perguruan tinggi Untuk itu Unimet dengan UMN Menjalin kerjasama dalam rangka Memenuhi MBKM dan juga Kegiatan-kegiatan yang lain Sesuai dengan kebijakan pendidikan tinggi Untuk kerjasama lanjutan akan didiskusikan kembali bersama pimpinan program studi Mengenai implementasi kerjasama secara teknis Pendidikan akuntansi ini juga Nanti akan kita tindak dilanjuti ya Dari kesepakatan kerjasama ini akan kita lanjuti Dengan kegiatan-kegiatan bersyukur implementasi Ya mungkin juga penguatan tadi sebagaimana diminta oleh Pak Dekan Mungkin juga kita dari sisi keilmuan Mungkin juga akan sama sharing keilmuan Dengan dosen-dosen yang ada di sini Kalau nanti dibutuhkan Kami dari prodi pendidikan akuntansi siap Karena memang akuntansi ini kan sekarang Mengalami perkembangannya sangat pesat Dan tentu kita perlu Mensosialisasikan dari sudut keilmuannya UMN Al-Wasliyah memilih untuk menjalin MOAM BKM dengan Unimet Karena Unimet merupakan salah satu Universitas favorit Dan sistem perkulian di Unimet sudah sangat baik Program studi pendidikan ekonomi itu Di Medan ini tidak banyak Dan kita ketahui bahwa Unimet merupakan salah satu Universitas favorit Di Medan Apalagi sekarang ini Sama-sama kita ketahui bahwa Sistem perkuliahan dan kualitas mereka itu memang Sudah mumpuni Dan menjadi salah satu contoh Untuk Universitas-universitas swasta yang ada di Medan Salah satunya kita di pendidikan ekonomi Tingkat senioritas Tenaga pendidik juga harus kita Kita akui bahwa Unimet itu memiliki Senioritas yang tinggi Baik dari segi gelar Dari segi umur Ataupun pengalaman-pengalaman Dari segi strategi pembelajaran Maupun hal-hal lain yang menyangkut Akademik dan non-akademik Di samping itu juga tentunya Dari beberapa studi yang kita lakukan Surupaya yang kita lakukan bahwa Banyak anak-anak masuk kita memang yang berminat Ingin mengikuti perkuliahan di Unimet Melalui program MBKM ini Jadi inilah salah satu Daya dorong kita Untuk menarik Unimet Meminta Unimet untuk Berkerjasama dengan kita Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wazliah Bapak Dr. Samsul Bahri MSI Berterima kasih kepada Prodi Pendidikan Ekonomi UMN Al-Wazliah Yang telah menjalin kerjasama dengan Prodi Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Akuntansi Unimet Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting Untuk mengembangkan pendidikan ekonomi UMN Al-Wazliah Kedepannya Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi Bapak Dato Andus Rijal MPD yang telah bersusah payah dengan kawan-kawan dosen Dalam hal melaksanakan Pelaksanaan Restrukturasi ya Dari kurikulum Pendidikan Ekonomi Yang ada di UMN Al-Wazliah Kami juga sangat berharap bahwa Pelaksanaan MOA ini Dapat kita implementasikan secara nyata Secara jelas Dalam hal kegiatan-kegiatan berikutnya Jadi memang Ini sangat kita apresiasi Sehingga nanti pada satu saat yang akan datang Pendidikan Ekonomi Ekonomi UMN Al-Wazliah Bisa setarah Dengan kawan-kawan yang ada di Universitas Negeri Medan Dari Medan Nazira Anindi Rizki Nugraha Women Channel Mengabarkan Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Ingat Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!